Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat siang selamat sore selamat pagi selamat malam untuk kalian yang telah menonton video ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dibuang terus channel kami dengan cara like comment dan subscribe video lainnya Oke jika ada iklan jangan di skip Oke kali ini saya akan berbagi tips cara-cara melatih burung masih di dunia kecoh ya melatih burung makan fur sebelumnya saya memiliki jile yang sudah makan fur tapi saya mau mengubah atau mengaplikasikan fur yang sebelumnya belum yang dipernahi makan sama ciublek saya Oke tadi atau video semuanya ada beberapa konten mengenai ciublek dan ada sebelum sebelum video ini ada satu penjelasan fur yang bagus untuk burung-burung kecil tapi saya menggunakan satu jenis fur yang saya akan gunakan pada ciublek saya oke eh sebelumnya terima kasih selamat menyaksikan video ini Oke guys ini depan kita ada satu ekor ciublek yang lagi posisi dorong ekor ya di sini akan saya akan berbagi cara eh melatih ciublek makan fur yang yang disukai atau yang harus kita berikan pada ciublek sebelumnya saya menggunakan ciublek ini ini sudah prototel menggunakan fur ini tapi saya ingin ciublek saya memakan fur ini saya sudah review di video soalnya tapi ini bukan tidak bagus tapi ini terlalu halus mengakibatkan si cepu minum ini kotor jadi saya menggunakan fur ini yang mana fur ini tidak terlalu halus ini kasar tapi tidak terlalu besar untuk burung-burung kecil masih untuk burung kecil oke nah sebelumnya kita racik dulu oke ini ada prototel ya yang baru saya beli kemudian fur kemudian supup oke sangat mudah bagi kalian jika ingin mengajari burung kesayangan kita makan fur kita dicampurkan kumpur purnya sekitar 2 1 2 banding 1 dengan keroto 2 keroto 1 pur untuk 2 hari pertama ini lihat saja sangat bagus kerotonya kering oke ini kita campurkan seperti ini kita aduk sampai rata ini bisa dilakukan selama seminggu bahkan lebih atau sampai burung kita sudah bertotal karena sangat bahaya jika kita tidak memberi campuran keroto ulat atau sebagainya ke jangkri itu mengakibatkan bisa kematian pada si burung kita campurkan kita campurkan dengan rata ini bandingannya tadi 2 banding 1 2 keroto 1 pur bandingannya atau bisa 1 banding 1 1 keroto 1 pur itu bagus itu burung kita melatih si burung makan pur ini saya berikan yang kasar supaya tidak cepat minumnya cepat kotor kemudian trik ini berhasil oke sudah cukup saja kita langsung memberikan nasi burung kita berikan kemudian di cupu ini kita berikan ulat ulat ini ya buat kandang berikan ulat kandang oke ini cukup saja buat kandangnya oke oke ini itu saja tips untuk si cible mengubah atau mengajari cible kita makan pur 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 total ya agar pur total oke jangan lupa terus jangan lupa jangan lupa like komen subscribe video kami jika ada iklan jangan di skip saya berikan terima kasih banyak yang telah memantau terus video-video kami salam kecamunia saya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati